Sebenarnya mungkin karena Ibu Dadayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek, diakini seolah-olah itu daerah yang misis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan, sini. Kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Nih gua besikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gua harus ketemuin? Kalau gua nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gua, gua kali 10 kali lipat. Gua balikin 10 kali lipat. Salam budaya, selamat sore untuk kita semua. Jadi mengenai video yang di awal, banyak yang bertanya kepada saya gimana bang tanggapan abang tentang video tersebut. Saya pribadi, sah-sah aja saudara Marcel mengomentari tentang pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak. Silahkan. Jangankan saudara Marcel, siapapun yang mengomentari tentang pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, silahkan aja. Kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang dipermasalahkan saat ini adalah statement bahasa saudara Marcel ini melebar, menantang pembuktian ilmu yang dimiliki oleh suku Dayak. Saya mau nanya, apa selama ini orang Dayak ada mengusik kehidupan saudara Marcel? Apa orang Dayak mengganggu kehidupan saudara Marcel? Sampai saudara Marcel membuat statement seperti itu, ingin menantang pembuktian ilmu yang dimiliki orang Dayak. Kita orang Dayak cinta damai. Kita orang Dayak tidak pernah mau membuat keributan. Banyak kok suku Dayak, masyarakat adat Dayak ini yang merantau di tanah Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah membuat keributan. Mereka menghargai karipan lokal di masing-masing daerah. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang dari luar pulau Kalimantan datang ke tanah Kalimantan pun kami hargai, kita jaga kok. Kita tidak pernah mau membuat masalah dengan siapapun. Karena kita orang beradat, kita orang berbudaya. Kita mempunyai sifat sopan santun tingkah laku yang baik. Kita tidak pernah mau mencari masalah. Tidak pernah mau cari musuh. Buat apa? Kalau memang Saudara Mars yang ingin melakukan pembuktian, silahkan datang. Datang aja langsung ke Kalimantan. Untuk apa membuat video seperti ini? Karena video inilah yang akan membuat kegaduhan, keributan. Mudah-mudahan Saudara Mars yang melihat video ini, membuat klarifikasi, dan meminta maaf kepada masyarakat adat daya. Jadi jangan sampai video ini melebar, jadi ribut, baru Saudara Mars yang membuat klarifikasi. Kita tidak pernah kok mau cari masalah dengan siapapun. Tidak pernah. Tapi sangat disayangkan aja Saudara Mars yang membuat statement seperti itu. Mudah-mudahan untuk Saudara-saudaraku yang beradat dan berbudaya, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai hal seperti ini terulang. Karena hal seperti inilah yang membuat jadinya terpecah belah. Karena banyak nanti komentar yang simpang siur, banyak komentar nanti yang tidak baik. Karena statement seperti ini. Terjadi kekacauan, terjadi keributan. Sangat disayangkan. Mungkin itu video yang saya buat. Nah, pesan-pesan yang saya buat saat ini. Mudah-mudahan Saudara Mars cepat menyikapinya dan menyelesaikannya. Jangan sampai terjadi keributan yang besar di Pulau Kalimantan sana, baru Saudara Mars yang membuat klarifikasi dan meminta maaf. Karena sudah banyak di grup-grup WA Dayak ini sudah mulai panas. Rasa tidak terima dengan statement yang dilakukan oleh Saudara Mars. Ya, mungkin itu saja dari saya. Adil Catalino, Bacuraminkasaruga, Basenget, Kak Jubata. Arus, arus, arus. Salam budaya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.